Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berat. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Percayalah, Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Demikianlah, perempuan. Dia hanya ingat kekejamannya orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain, padahal begitu besar. Nah, karena tahu wajah itu misi kola agama, Anjol. Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Cantik sekali. Percayalah. Kau dihormati rumah yang kandang. Zainuddin tidak bersukur. Tapi hubungan kami suci, Mada Tua. Indah bercampur, Joparangga, indah melanggai sopan santun. Engkau lah, Zainuddin yang akan menjadi suamiku. Kelak. Inilah tidak di dunia. Kau lah suamiku di akhir. Dari tadi terpuka udah aku. Ini udah Aziz. Hati cantik sekali. Kau kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya, dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Selamat ya. Buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan suat kabar, Surabaya. Kalau Zainuddin bersedia, kita akan bagi keuntungan perusahaan. 50-50. Si Jamal dalam cerita itu seorang manami sama Zainuddin kau, Ayati. Pembaca terus. Rami pulang tak disambut. Mana tidur? Mana makan? Aku Zainuddin masih cinta rupanya. Bunga desa itu tak pantas untuk kau. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz. Dan Rangkayo, Ayati. Mengapa kau jawab aku sekasar itu, Zainuddin? Sudah hilangkah teman kita dari hatimu? Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok terus ke Padang Kapal Van Der Ween. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!